wuih 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 hei just just Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku kali ini aku mau review video tentang volta ya volta 200 dari eight circle yang udah aku pakai selama 2 minggu Apakah selama ini aku udah pakai 2 minggu rasanya masih enak atau bagaimana ikuti dan tonton terus video dari Oke bosku jadi langsung saja ini dia volta 200 dari eight circle aku dapat warna hitam gold damas Oke langsung saja kita buka wuih wuih wujudnya volta 200 ini modnya warnanya hitamnya hitam doff ya bosku ya jadi bukan hitam glossy atau apa tapi hitam hitam doff kemudian ini RBA nya oke nanti kita akan bahas ini RBA nya oke ini akan kita bahas kita lihat dulu isinya apa aja isinya menurut oke 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 ini ada ada semacam buku manual ya buku manual yang berbahasa Inggris jadi pastikan bosku kalau mau beli produk apapun jadi kalau ada buku manual dibaca dulu cara-cara pemakaian pengaturan voltnya dan sekolah matul kemudian ada biasa USB apakah ini USB type-C kita lihat oh bukan ya yang biasa ya bukan type-C oke ini saya singkirkan dulu kita akan bahas modnya Oke jadi modnya ini berbahan apa ya berbahan plastik-plastik itu ya bukan bahan besi atau apa tapi kalau aku sih dari sisi desain sih aku suka karena emang hitamnya hitam Dove itu kan terus kalau ditanya ini baterai berapa ini adalah noble baterai Oke ini double baterai untuk yang oke ini berarti minus ini plus minus ya ini ada aturannya nanti dipastikan ya bosku kalau misalnya beli ini dicek mana yang plus mana minus jangan sampai baterainya kebalik-balik atau sini ada magnet ini mungkin untuk mempermudah nutup kali ya Coba kita coba ya bosku Oh ya bener langsung klatlah aman jadinya enggak begitu oke aman mudah untuk pengomeras pengoperasionalnya lah nah sangat memperlukan oke kita eh terisi baterai metode ini minus ini plus ya ini seperti ini terus yang ini plus bawah kembalikan dari tadi sebelahnya nah ini nanti kalau misalnya mau keluar ini nanti tinggal ditarik baterainya cas itu nanti dia keluar gitu ya Oke kita tutup itu Oke langsung plak gitu Oke setelah diisi Oke jadi bertambah bebannya ya pastilah bertambah akan karena ah double baterai jadi nah dia juga beratnya juga mulai terasat itu dia sebelum disini tapi ya oke lumayan maksudnya dalam matanya enggak terlalu berat banget enggak terlalu ringan banget jadi sedang lah kalau aku sih perangnya sedang kalau digenggam juga lumayan lah lumayan-lumayan oke ya aduh gini kita lihat ya ada word disini kemudian ada pol ada coil berapa Oh kemudian baterai dua kalau mau ke penglihat menunya tinggal pilih tiga kali 123 Oh oke ini ada word ada isti bypass sama color jadi kalau mau pilih misal mau pilih color ya tinggal di budget setelah di ini terus pecat atas kecetut nah tinggal warna apa biru merah ini mudah-mudian kelihatan ya bosku ya misalnya syutingnya gua kamera murahan lah ya pokoknya gitu deh pokoknya kalau misalnya mau peke menu lagi ya naikin ataupun nurunin pokoknya tinggal atur men plusnya aja ya enternya disini tutup ya oke untuk menunya jadi menunya sangat-sangat-sangat simpel sekali enggak terlalu ribet-ribet amat nyantai gitu ya bos gue terus ini untuk naik turunnya tinggal berapa word kebutuhannya ya tinggal naikkan turunnya berapa tuh seperti itu simpel kok enggak agak-agak ribet enggak terus urus ini ini tidak biasa aja standar tapi dari sisi desain sih aku suka karena hitam Dove adalah kesukaan oke karena kita bahas RDA nya bos gue salah apakah ini pin konektornya ya ada pernya Oh tidak ya bosku ya jadi ini pin konektornya juga tidak ada pernya jadi langsung Oke sementara itu dulu sekarang kita bahas RDA nya ini dia RDA dari Volta 200 ini ada instalatornya ya bawaan dari Volta sendiri instalator yang terpanas ini akan aku pasang dulu ini aku masih menggunakan koil lama karena aku udah pakai apa ini selama dua minggu jadi yang aku review ini pemakaian Volta 200 ini selama aku pakai selama dua minggu jadi kolnya kolnya masih koil lama oke terus tuing seperti ini ya lumayan lah masih masih bagus kemudian di sini eh tertulis masih nol omnya jadi kalau ketika kita pasang koil baru akan seperti ini kalau kita pencet di atas seperti ini ini ya nah ada pilihan new koil all koil koil lama apa koil baru karena ini koil lama jadi aku tiga letter koil lama aja ini cetek gitu kan nah ini terdeteksi disini terdeteksi 0,21 ohm koil aku oke oke jadi ini aku ini berarti ada RDA nya ada tiga bagian satu dua dan tiga ya ini ada jadi kalau membersih nanti tinggal dilepas gampang ini kemudian jangan lupa kalau masang jangan ini logonya jangan sampai kebalik logonya jangan sebalik sampai kebalik ini kalau kebalik nanti seperti ini hasilnya kalau ini air flow nya ditutup seperti ini nah ini masih akan kelihatan tapi kalau seperti ini sama ah dia akan rapi seperti ini tuh ya kebuka baru tutup seperti itu air flow nya oke tanpa berteli-teli lagi jadi nggak perlu pakai lama-lama ini akan aku pasang kapasnya jadi aku yakin bosku sudah tahu bagaimana cara pasang kapas di koil pasang koilnya jadi enggak akan aku beberkan tapi yang penting ini aku review adalah produknya rasanya setelah aku pakai selama dua minggu oke bosku langsung kita pasang kapasnya bosku jadi ini kita juga Coba lihat ya total 21 wii 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 nih di 60 bosku wii wii mantap keren di 60 dan metek-metek Oke sekarang kita coba di karena tadi koilnya tadi itu dimasukkan waktu dimasukkan di empat belakang ya jadi kesapa tempat delapan kita pasangnya kita coba bos gue tuh lepon kau uh 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 istimewa di 48 ini sangat kerasa ya dari sisi tapi masih kerasa manis belum balance dengan ini kopinya ini aja aku coba naikin di 55 55W 55W rasa kopi gurinya semuanya dapet apa ini semuanya dapet enggak enggak seperti 48W 55 ini aku ngerasa sangat enak maksudnya liquidnya enak banget liquidnya ini kan tadi aku pakai kopi yang buluri ya ini di 55W enak banget enak ini masalah cloud nanti bosku bisa nilai sendiri ya apakah ini cloudnya dikategorikan tebel atau dikategorikan banyak atau apa terserah tapi kalau buat aku ini cloudnya oke dengan harga yang sangat murah buat pemula atau apa sudah dapat pop-up modnya sudah dapat RDA ini sangat oke 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 sekarang kita coba naikin ke 60 tapi kita basahin dulu ya kita basahin dulu apakah di 60 ini juga terasa gurih seperti 55 kita coba enak banget enak enak banget sumpah enak banget sumpah ini aku coba coba di 70 sekarang coba di 70 70 oh 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 tapi ya buat apalah ya kita pakai buat yang gede-gede gitu kan buat apa ngapain juga ya meskipun ini kapasitasnya voltage ada 200 tapi ya tetap pakainya aku lebih cocoknya ke 55 meskipun di coil bawahnya itu adalah 28 tapi aku kok lebih cenderungnya ke 55 bener-bener gurih kalau 55 gak tahu kenapa di volta 200 ini semua rasa kopinya manisnya semuanya gurihnya dapat semua daripada yang ke 48 48 juga enak cuma lebih cenderung ke sweetnya ke manisnya kopinya ya ada kerasa tapi gak terlalu tipis-tipis banget lah ya tipis tapi gak terlalu tipis tapi kalau dia di 55 kerasa banget ini aku coba lagi 58 di pamut 8 lebih kerasa sweetnya yang 55 tapi mau suka yang mana mungkin ada yang suka aku suka di 40 atau di 48 atau 45 atau 55 atau 60 terserah yang penting ya apa kita gak perlu sampai harus gede-gede gitu pasangnya ya pasangnya setelah aku pakai 2 minggu di si volta ini ya si volta ini udah aku pakai 2 minggu ternyata juga dari rasa segala macam masih oke juga dari sisi kualitas produknya juga masih oke dari bahannya yang plastik tapi plastik tebel ini juga masih oke ya overall semuanya aku suka tidak ada masalah dan sangat ya tidak ada masalah lah intinya jadi masih bagus masih buatan jalan juga rasanya juga masih oke seperti ketika pertama aku beli jadi gak ada masalah jadi untuk bosku yang masih pemula atau yang kepengen beli mod sama sekalian RDA-nya jadi alternatifnya adalah volta 200 dan kekuatan 200 yang bisa bosku beli baik di toko di online shop maupun di toko-toko favor jadi nanti bosku bisa tanya apakah volta volta 200 tersedia jadi kesimpulannya menurut aku ini sangat sangat bagus enak rasanya dan tidak mengecewakan intinya seperti itu masalah cloud asap dan rasa silahkan bosku nilai sendiri jadi sekian dari review aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax